Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video selanjutnya Dan saya doakan yang sudah subscribe Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Nah ini teman-teman Ada motor Honda Genio dan Honda Scoopy Jadi kedua motor ini merupakan motor Matic yang bergaya retro Nah saya ini ya Kalau ini Genio tipe CBS ISS Dan ini tipe Scoopy Passion Nah jadi kita akan coba bahas teman-teman Apa aja perbedaannya Apa aja kelebihannya Apakah teman-teman Suka yang mana nih Jadi jangan salah beli ya Antara Honda Scoopy dan Honda Genio Oh iya Untuk harganya Honda Genio Ini tipe ISS ya Tipe tertinggi Ini harganya untuk harga Sumedang Itu Rp19.850.000 Nah kalau Scoopy Yang sporty Tipe terendah ini Ini harganya Rp22.050.000 Nah jadi ada selisih sekitar Rp2.100.000 Teman-teman Rp2.200.000 Nah antara Scoopy dan Genio Jadi bagus yang mana nih Nah untuk Genio Kita bahasin Genio dulu ya Dia merupakan motor retro Yang bergaya modern dari Honda teman-teman Kita lihat kan Dari segi bentuknya Dia lebih modern daripada Scoopy gitu Dia lebih ramping Dia ada Seolah-olah badannya dia memanjang Beda kan dengan Scoopy Scoopy dia akan bergaya retro klasik teman-teman Nah sekarang kita bahas untuk Fitur Nah ini Scoopy Dia retro klasik ya teman-teman Nah kita bahas Apa aja yang berbeda nih Antara Scoopy dan Genio Nah untuk Lampu sebenarnya Sudah sama-sama LED teman-teman Tapi kalau Scoopy Dia bentuknya Bulat gitu Oval Nah berbentuknya dia Oval Scoopy Nah ini dia seperti ada DRL nya disini teman-teman Cantik banget Untuk motor soundnya Scoopy ini Dan untuk Genio Nah dia lebih modern Untuk tampilan lampunya Nah jadi dia Tidak berbentuk bulat teman-teman Berbentuknya seperti berbentuk Berlian gitu Limas gitu Dan dia untuk si Lampu sennya Nah dia ada di pinggir sini Dia lebih memanjang Kalau Scoopy kan dia lebih Kecil ya Untuk Si lampunya Nah kemudian untuk mesin Sebenarnya untuk mesin Ini kedua motor ini Menggunakan mesin CC yang sama Teman-teman 110 ISP Jadi sama Antara Genio dan Scoopy Untuk mesin sama Tidak ada perbedaan Gitu Dan juga Honda Beat Itu sama ya Karena memakai Basis mesin Yang sama Nah untuk ban Ban Dan velg Nah ternyata untuk Scoopy dan Genio Sama-sama sudah menggunakan Ring 12 Teman-teman Nah jadi Udah sama nih Antara Scoopy dan Honda Genio Ringnya 12 Ukuran bannya pun sama 100 per 90 Gitu Sama dengan Scoopy Yang berbeda mungkin dari Desain velg ya Nah ini Honda Genio Nah itu Honda Scoopy Dia lebih Cantik Nah kedua motor ini Sudah menggunakan Kombi brake juga Untuk pengereman Kombi brake sistem Yang belakang dan Depan Dia sudah menggunakan Apa Velg cakram Dan untuk Calivernya Dia menggunakan Tokicho Nah kalau si Scoopy Dia menggunakan Isi calivernya Nah itu dari segi Keamanan Nah sekarang Dari segi fitur Speedometer Kita cek ya Nah sebenarnya Untuk Speedometer itu Lebih Canggih Si Genio Dia lebih simple Teman-teman Dia tampilannya Simple Udah full digital Ada bacaan disini Honda Genio Nah untuk Scoopy Dia bergaya Karena bergayanya Retro klasik Nah dia jadi Perpaduan antara Speedometernya Antara digital Dan analog Ini untuk Scoopy Dia berbentuk Lebih besar Bundar Nah untuk fitur Seperti in-link Sub-system Scoopy sudah ada Honda Genio juga Sama dia sudah ada Teman-teman Nah power charger juga Untuk power charger Si Scoopy Dia di sebelah kiri Teman-teman Dia lebih besar Untuk power chargernya Bisa mengat HP Nah jadi misalkan HP teman-teman Disini Masukin Nah ini masuk Aman Nah berbeda dengan Si Honda Genio Honda Genio Dia kecil disini Teman-teman Nah Untuk power chargernya Jadi dia harus Disimpannya disini Mungkin Gitu Nah itu power charger Kemudian dari segi kunci Honda Genio Kita lihat Kuncinya seperti ini Dia Nah untuk Honda Scoopy Nah sama dia Karena ini Tipe yang terendah Tipe Fashion Jadi belum ada remote Dan bagasinya juga Dia lebih besar Untuk si Genio Dan Honda Scoopy Dia sudah Dilengkapi dengan Remote Unsureback system Dan juga Alarm maling Sudah Dilengkapi Teman-teman Jadi lebih Aman untuk si Honda Scoopy Dia lebih canggih Atas harganya Lebih mahal Nah kemudian Dari segi Bagasi Kita cek Nah Kalau bagasi Nah Ini Jadi lebih besar Si Scoopy Sedikit Teman-teman Karena bodinya Dia lebih Bongsor Gitu kan Lebih lebar Nah ini untuk Si Honda Genio Nah sekarang Kita beralih Ke belakang Tampilan belakangnya Kita cek Teman-teman Nah untuk Si Honda Scoopy Nah dia Lampunya bulat Ya Dengan lampu Yang bulat Ada lampu Sennya Disini Teman-teman Nah Dia bergaya Benar-benar Bongsor Banget Buhailah Gitu kan Untuk si Honda Scoopy Berbeda dengan Si Genio Dia lebih ramping Tampilan lampunya Juga Dia lebih sipit Tuh Ya Lebih runcing Dan untuk Tampilan Di Kenal pot Kita lihat Si Scoopy Dia lebih cantik Ornamennya Nah Kalau si Genio Dia lebih simple Nah itu Teman-teman Perbedaan Antara Honda Scoopy Dan Honda Genio Ya Pilihan sih Ada di Teman-teman Kalau budgetnya Lebih Saya saranin Scoopy Tapi Kalau budget pas-pasan Genio Juga udah oke Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh